Hai assalamualaikum teman-teman di video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya memindahkan data dari HP Xiaomi lama ke HP Xiaomi yang baru nah disini saya punya dua device ya yang pertama itu Redmi Note 8 Pro ya ini Redmi Note 8 Pro dan yang di kanan saya ini yang kedua yang kedua itu Redmi Note 8 biasa saja tanpa Pro Oke jadi kali ini kita akan memindahkan data dari HP lama ke HP yang baru khususnya untuk HP Xiaomi Xiaomi yang lama ini Xiaomi yang baru ya Redmi Note 8 biasa Redmi Note 8 Pro kita menggunakan disini yang namanya aplikasi Xiaomi ya untuk sekarang menu memuver itu ada di aplikasi Xiaomi seperti ini ya ya aplikasi Xiaomi nya ya kita buka saja aplikasi Xiaomi nya di pojok kanan bawah sini nah di pojok kanan bawah sini kalau kalian melihat ya Nah di pojok kanan bawah situ ada menu Mi Mover Oke kita pencet mempunyai kita pencet nah disini sudah terbuka kita di HP lama kita kita pilih menu yang namanya I'm sender atau mengirim karena dia akan mengirim data yang lama ke HP yang baru ya dia sedang mencari sekarang kita pindah ke HP yang barunya sama kita buka aplikasi Xiaomi terang sekali kita buka aplikasi Xiaomi kita cari menu Mi Mover di bawah sini Sorry terlalu terang kita geser nah disini sama letaknya di pojok kanan bawah sini kita cari kita pencet Mover kita pilih saya sebagai penerima jadi HP yang baru sebagai HP yang baru sebagai penerima HP yang lama sebagai pengirim ya dia sedang mencari ya disitu sudah terdeteksi ya langsung aja kita pencet alamatnya nah jadi setelah kita melakukan pengaitan antara HP lama dengan HP yang baru cie terkait eh dari HP lama kita bisa memilih aplikasi data atau menu apa saja yang kita ingin kirimkan contoh disini saya tidak ingin mengirimkan kontak karena dia sudah tersingkong di akun Google saya jadi saya hanya mengirimkan aplikasi data aplikasi aplikasi audio video dan disini yang terakhir adalah foto ya ini sudah terkait Oke sekarang kita pilih menu send di bawah sini sudah proses mengirim sekarang kita tunggu prosesnya oke jika ada pemberitaan seperti ini ini kita harus mengizinkan karena dia ingin menginstall sebuah aplikasi di perangkat yang baru Nah jadi kita harus selalu standby ya untuk memperhatikan aplikasi yang sedang dalam pengiriman pemberitahun kembali jika ada menu seperti ini tidak dapat mentransfer 31 berkas jika ada menu seperti ini itu artinya ada aplikasi yang dari HP lama dipindahkan ke HP baru itu tidak kompatibel karena versi Androidnya kemungkinan berbeda mungkin yang ini masih Android 9 tetapi HP yang baru sudah Android 10 jadi secara tidak langsung kita harus menginstall ulang dari Play Store seperti itu memberitahuan juga ketika kalian melakukan transfer data diusahakan ya yang pertama tadi HP lama dan HP baru kartunya sudah kosong dan yang kedua kondisi baterai diatas 30% karena untuk meminimalisir kegagalan transfer file seperti itu oke teman-teman ini udah mau selesai ya sedikit lagi jadi seperti yang saya bilang tadi kalau disini ada pemberitahuan tidak dapat mentransfer mentransfer berkas ini seperti aplikasi ini kita harus mendownload ulang dari Play Store nya ya karena versi Androidnya itu dengan HP yang lama berbeda partisinya juga berbeda otomatis ya ini udah selesai memindahkan datanya ya jadi langkah yang pertama kita lihat HP yang lama kita klik finish disini sudah selesai nah ini kita matikan saja karena untuk jangan sampai dia terhubung ke internet karena bisa menjadi double data lalu setelah mati kita reset ke pengaturan pabrik dalam mode recovery nah ini masuk mode recovery kita langsung wipe data saja nah disini ada wipe all data ya seperti itu karena untuk meminimalisir double data double data dari HP yang baru oke disini HP yang sudah dipindah datanya disini kita klik selesai nah kita buktikan bahwa semuanya sudah berpindah kita izinkan nah ini semua sudah berpindah ya foto maupun video idelik buat mukanya ini sudah berpindah semua nah ini sudah berpindah semua ada mulut tuh ya nah ini aplikasinya juga sudah berpindah semua oke teman-teman cukup sekian tata cara bagaimana memindahkan data HP Xiaomi lama ke HP Xiaomi yang baru mudah-mudahan bermanfaat jika anda suka like videonya jika anda kurang suka dan ingin memberi kritik dan saran tulis saja di kolom komentar jika kalian merasa ini bermanfaat untuk sesama kalian boleh share kemanapun ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jangan lupa like comment dan share subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh